Intro Untuk mengetaskan persoalan krisis air bersih di Kabupaten Kapolohan Anambas, khususnya wilayah Terimpa, Kecamatan Siantan, dua waduk besar sedang dibangun oleh pemerintah setempat. Pembangunan waduk ini diharapkan sebagai solusi jitu penyelesaian krisis air bersih yang terjadi setiap tahunnya. Keterangan Kepala Bidang Sumberdaya Air, Dinas Pekerja Umum, dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemikiman, Juni Trit Pardia Estet. Waduk Gunung Lintang ini diperkirakan volume buangan mendekati angka 17 ribu kubik dan volume tampungan mendekati 30 ribu kubik. Sedangkan volume waduk gunung samak diperkirakan volume galian mendekati angka 50 ribu kubik dan volume tampungan diperkirakan mendekati 90 ribu kubik. Sedangkan waduk gunung samak merupakan kegiatan normalisasi waduk untuk memperluas daya tampung. Semoga pembangunan waduk ini dapat menyelesaikan persoalan krisis air bersih bagi warga terimpah dan sekitarnya. Di musim kemarau ini, Kabir Cipta Karya Dinas PU, Kepulauan Anambas Isahendra bersama anggotanya mendistribusikan air dengan cara diangkut untuk dibagikan kepada warga. Dalam sehari, sekitar 20 ton air dibagikan. Hal ini dikatakannya akan berlangsung menjelang pembangunan waduk selesai. Metro Stedik TV Fadila melaporkan. Terima kasih telah menonton!